Halo, peralkan, saya Meti Bima Putra Mukti dari Sistem dan Teknologi Informasi ITB 2017 dengan NIM 182.17026 Hari ini, saya akan menjelaskan mengenai Business Architecture Blueprints guna menuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Analisis Kebutuhan Enterprise Business Architecture Blueprints yang akan dijelaskan mencakupi Business Strategy Mapping Capability Mapping Organization Mapping Information Mapping Initiative Mapping Product Mapping Secularism Mapping dan Policy Mapping Pertama-tama, mari kita mulai dengan Business Strategy Mapping Apa sih itu Strategy Mapping? Nah, Business Strategy Mapping itu merupakan mapping yang dilakukan oleh organisasi guna memperoleh sebuah pandangan terhadap trade-off bagi objektif-objektif mereka yang saling bersaing Nah, pendekatannya itu termasuk Linking Value, Capabilities Outcome, dan Environment Nah, apa sih tujuannya kita buat Business Strategy Mapping itu? Jadi tujuannya itu antara lain adalah menuruskan pandangan organisasi terhadap objektifnya memfokuskan komunikasi dan ketaatan pada objektif kecepatan adaptasi organisasi terhadap objektif inisiatif rasional terhadap objektifnya mendukung investasi pada kapabilitas tersebut dan kemampuan memonitor progres yang bertuju pada objektif tersebut Nah, gimana sih caranya kita membuat Business Strategy Mapping ini? Satu, kita harus memilih strategi berdasarkan objektif mapping yang telah ada Nah, dari objektif mappingnya itu strategi yang paling tepat kita pilih nih yang mana yang paling tepat Nah, terus kita harus menghubungkan objektif dengan kapabilitas objektif yang ada itu kemudian dihubungkan dengan masing-masing kapabilitas yang ada Nah, selanjutnya kita harus menghubungkan objektif pada environment Kemudian, kalau ada hal eksternal-aksternal gitu dihubungin sama objektifnya ini Nah, melalui tugas besar yang telah saya lakukan dengan kelompok saya yaitu melalui Norton Kaplan Strategy Mapping kita telah membagi empat nih ada Learning & Growth Financial Internal dan Customer Nah, dari masing-masing ini nih kita harus hubungin nih ke objektifnya masing-masing Contoh, di Learning & Growth ada menambah coffee, shop, cabang di tempat lain atau memiliki penilaian yang lebih baik daripada customer dan mampu bersaing dengan coffee shop lain di Bandung Nah, contohnya lagi nih ada di internal di internal ini kita bisa menawarkan inovasi produk kopi terbaru terus menawarkan layanan pembayaran dengan cashless dan peningkatan kualitas layanan customer Nah, dari sudut penilaian customer objektifnya ada pelayanan yang cepat dan ramah hasil minuman dan makanan yang sesuai dengan pesanannya lalu tempat yang disediakan bersih dan nyaman untuk take away packing aman dan rapi terus mudah untuk bekerja sama dengan Fredo Coffee Shop Nah, buat penensial disini kita objektifnya ada meningkatkan pendapatan harian menekan biaya operasional bulanan menekan biaya bahan dasar makanan dan minuman lalu disini kita ada meningkatkan pendapatan atas hasil kerjasama dengan GoFood Nah, berikutnya kita akan masuk ke Capability Mapping nih Capability Mapping ini sendiri merupakan sebuah bisnis blueprint yang digunakan untuk mengembarkan kapabilitas yang ada dalam suatu organisasi atau suatu bisnis Nah, tujuannya apa sih Capability Mapping ini? Tujuannya itu untuk mendefinisikan kapabilitas yang ada dengan level maturity-nya untuk mengetahui sertifikasi kapabilitasnya Nah, caranya gimana? Satu, kita harus definisikan kapabilitasnya dulu kita tangkap Capability dari value chain yang ada terus kemudian kita harus mendekompensisikan level kapabilitasnya ini dan harusnya dia tuh marketability-nya udah di level mana nah, ini tahap yang paling penting nih buat Capability Mapping ini terus yang terakhir kita harus menggumumkan kapabilitas dengan maturity levelnya Nah, disini dinilai sesuai dengan maturity-nya tadi Nah, dari value chain-nya itu kita bisa turunin ke kapabilitasnya Dari tugas-tugas yang dilakukan saya lakukan pada The Coffee Shop nih ada contoh kapabilitas-kapabilitas di Capability Mapping-nya disini bisa dilihat contoh kapabilitas Mapping penyimpanan ban baku disini ada di level 2, kenapa? karena sudah ada kapabilitasnya namun belum ada aturan yang jelas dan belum ada pembagian kerjanya Nah, buat level 3 nih contohnya ada pengolahan makanan dan minuman disini kenapa level 3? karena sudah ada aturan dan pembagian orang-orang yang jelas Nah, buat contoh level 4 ada penjualan produk kenapa level 4? karena sudah ada strategi dan parameter keberhasilannya disini Nah, buat kita contoh yang level 1 itu ada training pegawai dan barista kenapa dia masih level 1? karena belum ada sama sekali sih disini Nah, itu contoh dari kapabilitas Mapping yang sudah saya lakukan di tugas besar saya di Freddo Coffee Shop Nah, berikutnya kita akan masuk ke organization mapping nih Nah, organization mapping ini pertama kali tercetus banget itu gara-gara grafik hierarki itu sudah tidak dianggap relevan buat bisnis atau perusahaan yang sudah highly network banget di zaman sekarang ini jadi yang lebih dianggap relevan itu yang bentuknya adalah jaring gitu kan Nah, apa sih tujuannya ada organization mapping ini? satu, buat memberikan konteks organisasi untuk analisis masalah, lending, dan penerapan solusi buat si perusahaannya terus meningkatkan perencanaan strategis dan analisis investasi terus yang ketiga ada membuka kesempatan untuk peningkatan kolaborasi dan komunikasi terus yang terakhir ada mengisi kekosongan yang kalau dibuatnya pakai grafik hierarki nah, caranya gimana sih buat ngebuatnya? satu, kita harus buat enterprise sebagai pusat dari organization mapping ini terus dapetin sama pandangan hierarkinya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi terus ditambahin atribut-atribut buat tiap unit bisnisnya serta tujuan dari tiap unit bisnis itu terus yang terakhir harus diefektifkan lalu disingkatin biar nggak terlalu ribet lah bentuknya dari tugas besar yang telah saya buat nih dari Freddo Coffee Shop bisa dilihat organization mappingnya ada manager di atas, di bawahnya ada purchasing lalu kebagi tiga, disini ada head chef, service dan cashier dan head bar, disini mereka setara dan ada network yang menghubungkannya nah, di bawah head chef baru ada cook sama cook helpernya nah, itu organization mapping dari Freddo Coffee Shop ini masuk ke file mapping nih file mapping itu apa sih? nah, file mapping itu adalah sebuah cara untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisa nilai yang dipertukarkan antara sebuah bisnis dengan stakeholder yang berinteraksi dengan bisnis itu nih nah, terus apa sih tujuannya? nah, satu, menyediakan sebuah cara untuk mengartikulasikan dan menyuguhkan value proportion yang diinginkan secara efektif dan formal dua, menyediakan dasar untuk membayangkan bagaimana untuk menyuguhkan high visibility stakeholder value-nya nah, terus tiga, menyediakan dasar yang jelas untuk memprioritaskan bagaimana cara mencapai stakeholder value itu keempat, memungkinkan penyuguhan near term, mid term, dan long term value ke stakeholders-nya yang kelima, membuka cara-cara baru yang unik untuk keterlibatan stakeholder-nya terakhir, ada memungkinkan untuk mengatur dan memprioritaskan pemamparan bisnis capabilities-nya nah, gimana sih caranya? satu, kita harus tentuin scope dari value stream map-nya terus, kedua, dipetain nih tahap dari prosesnya itu terus, yang ketiga, tambahin inventory dan wait times-nya terus, keempat, harus digambarin information flow-nya yang terakhir nih, baru bentuk tamen-nya nah, dari tugas besar yang sudah saya buat nih, dari Vero Coffee Shop ada value stream map-nya disini bisa dilihat dari supplier terus, setiap setengah minggu, kita masuk ke pembelian bantah masuk ke inventory terus, ada pemasangan makanan lalu, di pengolahan makanan dan minuman habis dipesan nih terus, makannya sudah jadi lalu, diantar ke customer disini bisa dilihat waktunya di bawah ada 1 day, 16 minutes 2 days, 10 minutes setengah hari, 30 minutes, setengah hari lalu, 5 menit buat diantar ke customer-nya nah, disini ada tag time-nya tag time-nya itu, process time dibagi lead time dikali 100% disini kita dapatnya 1,82% nah, apa sih 1,82% berarti 1,82% itu termasuk kecil buat efektivitas waktu dari pembelian sampai ke customer-nya harusnya bisa lebih baik lagi selanjutnya, kita masuk ke information mapping nih nah, dari information mapping nih apa sih sebenarnya nah, information mapping itu adalah pemanfaatan terhadap data untuk informasi yang ada pada capabilities yang dalam suatu business environment ini nah, tujuan dari information mapping ini apa sih tujuannya untuk menyediakan dasar business vocabulary untuk tiap-tiap anggotanya biar memudahkan komunikasi dan kolaborasi jadi jelas nih, kita ngomongin data yang mana nah, step-stepnya apa aja sih? nah, 1. menggaliin relation concepts dari capabilities 2. mengidentifikasikan hubungan yang capability-based untuk information concept-nya 3. menggali relationships dari capabilities yang berhubungan 4. mengidentifikasikan information concepts 5. mengidentifikasikan tipe information concept-nya yang selanjutnya, yang diinformasikan guna information concept-nya terus, memvalidasi information map-nya jadi, sebenarnya udah benar belum sih gitu nah, dari produk coffee shop yang tugas besar saya ini udah ada information map-nya bisa dilihat disini, information map-nya ada EF1 sampai EF10 nah, disini information concept-nya apa aja sih? ada barang dan bahan bakunya olahan makanannya, informasi pegawainya, jadwal waktu kerjanya, menu produk, bukti transaksi information event, information total transaksi terus, jadwal perusahaan, dan list supplier atau sumber bahan baku disini kita ambil contoh yang barang dan bahan baku ini, konsep kategorinya, kategorinya mana? masuknya inventory definisinya, barang dan bahan baku yang dibeli dan disimpan untuk polis pengolahan selanjutnya disini kita lihat related information concept-nya kita hubungannya sama yang mana sih? disini ada EF2 dan EF10 contoh EF2 disini dia berhubungannya sama olahan makanan dan minuman kenapa? dari barang dan bahan baku disini masuk ke pengolahan makanan dan minuman jadi data yang ada dalam barang dan bahan baku ini sendiri bakal masuk ke data olahan makanan dan minuman nah, sekarang kita masuk ke initiative mapping nih disini kita akan jelasin mengenai initiative mapping nah, kata initiative sendiri itu merupakan pada dasarnya kata yang lebih sering dipakai dibanding project atau program kalau kita lagi ngomongin dalam konteks bisnis nah, initiative mapping itu berarti pemetaan terhadap inisiatif-inisiatif yang ada dalam suatu bisnisnya itu berarti untuk menentukan prioritas pengembangannya inisiatif bagi suatu bisnis tentu jadi, jelas kita harus prioritasnya yang mana sih yang mau kita kembangin gitu kan nah, inisiatif mapping itu sendiri tujuannya satu menemonstrasikan bagaimana inisiatif fokus terhadap pengembangan penyukaan secular value-nya dua, memungkinkan organisasi untuk memiliki pandangan konferensif terhadap bagaimana investasinya itu mendukung prioritas dari investasi strategisnya nah, terus menyediakan pandangan terhadap kesenambungan usaha organisasi terhadap pencapaian targetnya terus menangkap hubungan nilai antara inisiatifnya terus mendukung pembuatan roadmaps untuk menyediakan horizon-based planning dan yang terakhir, memungkinkan reevaluasi yang dinamis nah, gimana sih cara pembuatan inisiatif mapping ini sendiri? satu, kita harus tentuin prioritas inisiatif mappingnya terus, kita buat inisiatif inventory sesuai skop bisnisnya nih terus, habis itu dipetain inisiatif-inisiatif itu ke unit-unit bisnisnya masing-masing terus, dipetain inisiatif ke objek bisnisnya juga di seluruh unit bisnis yang tadi dipetain lalu, dipetain inisiatif terhadap value streamnya terus, petakan capabilities ke tiap-tiap inisiatifnya nah, dari tugas besar saya kemarin nih dari Vero Coffee Shop sendiri kita udah buat yang namanya inisiatif mappingnya disini kita menggunakan framework namanya Ocean Country Matrix nah, dari Ocean Country Matrix ini bisa dilihat, ini di sebelah kiri ada yang namanya kabibilitas-kabibilitasnya di atas ada inisiatif-inisiatifnya terus, disini kita mapping importance-nya kita bisa lihat, kalau misalkan mereka berhubungan itu kita kasih nilai 9 terus, kita kasih nilai 3 kalau cukup berhubungan 1 kalau berhubungan 0 kalau misalkan tidak berhubungan sama sekali terus, setelah dipetakan nih kita kali sama yang di sebelah sama importance-nya lalu, kita turunin ke bawah kita tambahin, terus bisa dilihat disini misalkan yang paling besar disini adalah berhubungan sama melalui penjualan online sama, kita melakukan penilaian produk baru dan kompetisinya di pasar nah, disitu lainnya paling gede nih berarti, 2 inisiatif itu adalah inisiatif yang kita anggap paling penting buat dimajukan sama si Vero Coffee Shop ini sendiri nah, selanjutnya ada produk mapping nih produk mapping itu berarti pemetaan produk terhadap jenis-jenis produknya untuk mempermudah komunikasi dan kolaborasi dalam vocabulary produknya dan menyampaikannya kepada customer jadi, biar jelas nih produk ini tuh apa sih jenisnya apa apa gitu nah, tujuan dari produk mapping ini sendiri adalah untuk meningkatkan visibilitas terhadap bisnis dan produk performance investasi dan pandangan sinkronisasi nah, yang kayak yang tadi biar gampang gitu ngomongin produk yang mana nah, setelah membuatkan produk mapping ini sendiri satu, kita tentuin skopnya di awal terus, definisikan pengelompokan produk atau konsepnya terus, kita hilangkan reduansi yang ada jadi, kalau bisa jangan ada produk yang belum ngulang nah, terus dibatasin produknya sesuai architecture businessnya terus, kita validasi produk mappingnya apakah ada benar atau belum nah, contoh disini produk mapping buat Vero Coffee Shop disini bisa dilihat ada banyak kita ambil contoh, ada pasta disini pasta di dalamnya produk lainnya creamy chicken spinach ada fettuccine aglio oleo fettuccine aux freddo dan lain-lain disini, semua yang masuk jenis pasta kita masukin ke pasta terus, disini bawahnya ada contoh light meal ada baked potato cheese ada bakuan alafreddo banana freddo, calamari, dan lain-lain disini, semua yang masuk sinilah makanan-makanan yang bersifat light meal dan itu dipetakan berdasarkan jenis-jenisnya sama, sampai ke sebelah-sebelah dan ke bawah-bawah itu semua kita petakan berdasarkan jenis makanannya yang setipe gitu nah, terus disini kita masuk ke stakeholders mapping apa sih stakeholders mapping itu? stakeholders mapping sendiri berarti, suatu pemetaan yang memetakan stakeholders suatu unit bisnis itu terlalu inisiatif yang dilakukannya nanti dilakukannya melalui HACI nah, tujuan dari stakeholders mapping ini adalah memberikan konteks bagaimana untuk mencapai dan menyampaikan kasar value mengidentifikasi partners, suppliers, agents, dan stakeholders lainnya dalam konteks stakeholder value delivery nah, terus kita menyediakan konteks bagi resource yang dieksternalkan untuk beberapa capabilities terus menyediakan pandangan bagaimana mengatur value streams berdasarkan keuntungan stakeholders terus menyediakan dasar untuk menidentifikasi peran dari stakeholdersnya nah, bagaimana cara buatnya? pertama, identifikasikan stakeholdersnya bersama capabilities-capabilitiesnya terus kita masukin stakeholders sesuai framework yang digunakan terus jika kita identifikasi peran stakeholders melalui HACI nah, terus divalidasi stakeholders mappingnya ini udah bener apa belum? nah, disini bisa dilihat kita definisikan stakeholdersnya melalui stakeholders wheel dari stakeholders wheel ini kita bisa dilihat stakeholdersnya ada partners, suppliers, regulators, employees, managers, owners, competitors, dan customers nah, terus kita masuk ke penjelasan tiap stakeholdersnya disini dijelasin, partners itu organisasi lain yang berdasama dengan Fredo Coffee Shop untuk menjadi pemasok dalam berurau-urau tambahan yaitu Gojek serta Grab suppliers merupakan keberadaan suppliers sebagai pemasok bahan makanan dan minuman disini contohnya ada Amidi, susu UHT, coffee beer, dan lain-lain dia definisikan semua sampai ke customersnya disini kita masukin ke tabel RACI-nya terus RACI itu apa sih? RACI itu singkatan dari responsible, accountable, consulted, dan informed nah, dari tabel ini bisa dilihat kalau misalkan yang udah kita buat nih misalkan partner, scrap, atau Gojek apa sih dia responsible dan accountable-nya terhadap penjualan produknya gitu semua dipetakan sampai bawah sampai ke customer-nya juga dipetakan nah, disini ada dua halaman juga sampai bawah karena cukup banyak di-employee juga contoh ada chef, cashier, dan head bar ini hubungannya sama mana responsiblenya tuh pasti sama training pegawai dan barista quality control, pencarian pencarian atau penggantian pegawai gitu-gitu, itu yang responsible sedangkan informenya tuh pengaturan coffee shop cash flow pengaturan cash flow-nya dan jadwal kerja gitu mereka inform, jadi mereka perlu diberitahu cuma mereka tidak responsible terhadap hal itu gitu nah, yang terakhir nih ada policy mapping policy mapping tuh apa sih? policy mapping merupakan pemetaan terhadap polisi bukan polisi yang itu tapi polisi mengenai peraturan-peraturan yang ada nah, jadi kenapa harus ada policy mapping? karena policy mapping ini biar memberikan kesan formal bagi polisinya jadi, kalau tidak di policy mapping ntar kayak tidak di tidak terlalu ditaati kalau ada policy mapping ini jadi, polisinya berlaku bagi satu organisasi nah, tujuannya apa sih dari policy mapping ini? nah, policy mapping ini satu, meningkatkan penginginan dieksekusinya satu polisi dua, mengusatkan definisi tiap polisi tiga, memungkinkan satu bisnis mendemonstrasikan pembunuhan manajemen auditor dan regulatornya terus, memvisualisasikan pembunuhan polisi bagi organisasi nah, cara buatnya gampang satu, kita definisikan tiap capabilities dengan tiap polisi yang terkait baik dari ekstral maupun internal polisinya dua, kita validasi polisi mappingnya apakah sudah benar atau belum nah, terus bisa dilihat disini dari tugas besar yang selesai lakukan contohnya, video coffee shop polisinya kebanyakan dari eksternal tapi setengahnya juga internal nah, disini bisa lihat contoh pengelolaan makanan dan minuman ini, polisinya eksternal semua dari undang-undang bisa lihat undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pangan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan pelanggan peraturan perundang-undangan tahun 2008 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan disini banyak, kami bawah terus bisa dilihat di quality control ini yang dari internal quality control polisinya apa dilaksanakan sesuai dengan standar head shift di bawah pengawasan pemiliknya terus menggunakan teknologi juga disini ada polisinya sistem kasir menggunakan mock-up post kayak itu yang internal jadi itu tadi semua merupakan bisnis architecture blueprint yang saya jelaskan untuk tugas analisis kebutuhan enterprise saya Matthew Wima terima kasih dadah terima kasih terima kasih